Ya saudara, kita beralih ke informasi lain. Aceh Documentary Competition kembali menggelar Bioskop Mini dengan memutar 5 film dokumenter yang lolos nominasi. Hasil garapan remaja-remaja Aceh. Nantinya kelima film ini akan kembali dinilai oleh dewan juri dan juga penonton sebagai film favorit penonton. Sebanyak 5 film dokumenter hasil garapan remaja Aceh yang lolos nominasi kembali diputar di Bioskop Mini yang berlokasi di Gedung Sultan Selim, Banda Aceh. Kelima film tersebut adalah Sinerjaya, Adat Benteng Laut, Koridor Harapan Satwa Liar, Harga Untuk Relawan dan Biasa Tapi Luar Biasa yang mengisahkan seorang disabilitas yang pantang menyerah dalam menaungi kerasnya kehidupan, bahkan bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Ratusan penonton terlihat antusias menyaksikan film dokumenter yang digarap oleh Alfiat dan Jazuli dengan judul Koridor Harapan Satwa Liar. Di film ini menceritakan tentang kehidupan alam gajah yang semakin jauh dari perhatian pemerintah, di mana hutan sebagai habitat gajah sering terjadi penebangan liar. Kelima film ini juga langsung mendapatkan penilaian dari penonton dengan melakukan vote. Nantinya satu film akan menjadi pilihan favorit penonton dan satu film lagi merupakan hasil penilaian dewan juri akan lolos menjadi juara satu dan dua dalam festival film Aceh Dokumentary Competition 2015 yang bertemakan For You Aceh. Lima film ini adalah yang lolos nominasi, lima film terbaik. Nantinya kita akan memilih dua nominasi, yaitu nominasi terbaik menurut juri dan juga nominasi favorit penonton. Nah, film ini juga diputar di empat kabupaten kota. Azhari menambahkan melalui film-film dokumenter ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi pemerintah Aceh, khususnya dalam mengisi pembangunan di daerah-daerah. Menurut Azhari, banyak orang-orang yang telah turut berperan membangun Aceh tapi malah luput dari perhatian pemerintah itu sendiri.